Hai koren, disini ada soal Yang termasuk koloid hidrofob adalah yang mana nih? Untuk mengecekkan soal ini, yang pertama kita ingat kembali Campuran itu terdiri dari zat atau partikel yang tersebar merata di dalam zat lain Yang disebut dengan sistem dispersi Dalam sistem dispersi ini, zat yang tersebar merata disebut fase terdispersi Dan media pendispersinya, ini disebut fase pendispersi Koloid itu adalah campuran yang terletak di antara larutan dan suspensi Contohnya ada susu, santan, dan lain-lain Koloid punya sifat homogen kalau ditinjau secara makroskopis Tapi, heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra Sifat koloid, yang pertama adalah efek tindal Ini adalah kejala penghamburan sinar oleh partikel koloid Koloid dapat menghamburkan sinar karena ukuran partikelnya Contohnya misalnya di daerah berkabut Sorot lampu mobil terlihat jelas Yang kedua gerak brown Ini adalah gerak patah-patah atau zigzag partikel koloid Secara terus menerus karena tumbukan yang tidak seimbang Antara molekul medium pendispersi dengan partikel koloid Arah gerakan partikel koloid berubah-ubah karena kecilnya ukuran partikel Lalu ada muatan koloid Ini adalah salah satu sifat koloid yang terpenting Semua partikel koloid memiliki muatan sejenis Ini menyebabkan gaya tolak-menolak antara partikel-partikel koloid Akibatnya partikel koloid tidak dapat berkabung Sehingga memberikan kestabilan pada sistem koloid Kemudian sifat selanjutnya adalah elektroforesis Pada prinsipnya zat-zat yang terdispersi dapat memiliki muatan listrik Sehingga zat tersebut akan terpengaruh oleh midan listrik Zat koloid yang bermuatan tersebut akan bergerak Ke arah elektroda yang muatannya berlawanan Contoh penerapannya adalah Pada pelapisan antikarat cat untuk bodi mobil Maupun pemisahan protein dalam larutan Lalu ada adsopsi Zat yang terdispersi dalam sistem koloid dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya Nah, kejala penempelan zat asing pada permukaan partikel koloid inilah Yang disebut dengan adsopsi Contoh pemanfaatannya pada proses penjernihan air Kemudian koagulasi Partikel-partikel koloid punya kemampuan untuk mengalami pengumpalan Metode koagulasi pada sistem koloid dapat dilakukan secara fisik atau mekanik Ataupun dengan bantuan penambahan zat elektrolit Sifat selanjutnya adalah dialisis Ini adalah penghilangan ion-ion pengganggu dari suatu koloid Pada pembuatan suatu koloid Seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut Ion-ion ini dapat dihilangkan dengan proses dialisis Contoh pada proses cuci darah Lalu ada sifat pelindung koloid Yaitu digunakan untuk melindungi koloid lain Supaya tidak mengalami koagulasi Yang akan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain Sehingga melindungi muatan koloid tersebut Contoh pemanfaatannya adalah gelatin yang biasa digunakan untuk menstabilkan es krim Selanjutnya ada koloid liofil Yaitu koloid yang punya gaya tarik-menarik besar Antara partikel terdispersi dengan medium pendispersinya Lalu koloid liofob Itu adalah koloid yang tidak punya gaya tarik-menarik Antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersinya Sekarang kita kembali ke soal Sifat dari koloid ada koloid hidrofob Juga ada koloid hidrofil Koloid hidrofil itu adalah koloid liofil Yang fase pendispersinya itu air Sehingga fase terdispersinya dapat menarik atau mengikat partikel air Sedangkan hidrofob itu adalah koloid liofob yang fase pendispersinya air Sehingga fase terdispersinya tidak berikatan dengan air Kalau kita tinjau ada beberapa aspek pembeda antara koloid hidrofob dan hidrofil yang bisa memudahkan kita Di antaranya yang pertama Koloid hidrofil itu dapat mengabsorpsi mediumnya Sedangkan koloid hidrofob itu tidak bisa Yang kedua Koloid hidrofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar Sedangkan koloid hidrofob hanya stabil pada konsentrasi yang kecil Lalu yang ketiga Koloid hidrofil tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit Sedangkan hidrofob mudah menggumpal dengan penambahan elektrolit Yang keempat Koloid hidrofil Viskositasnya lebih besar daripada mediumnya Sedangkan hidrofob Viskositasnya hampir sama dengan mediumnya Koloid hidrofil bersifat reversible Sedangkan hidrofob tidak reversible Kemudian koloid hidrofil Efek tindalnya Atau sifat penghamburan cahayanya itu lemah Sedangkan koloid hidrofob Efek tindalnya lebih jelas Contoh dari koloid hidrofil Ada sabun Deterjen Agar-agar Kanji Gelatin Dan protein Sedangkan koloid hidrofob Ada sol belerang Sol FeUH3 Sol-sol sulfida Sol-sol logam Kemudian susu Mayonnaise Sekarang kita kembali ke soal Berarti dari sini dapat kita simpulkan Yang A Protein Ini merupakan Contoh koloid hidrofil Kemudian deterjen Ini pun juga hidrofil Lalu kanji Termasuk hidrofil juga Begitupun dengan gelatin Dan mayonnaise Itu adalah hidrofob Jadi jawabannya yang sesuai Adalah yang A Oke Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton